Berhijrah sejak dalam kandungan Kisah ini menceritakan tentang sahabat Abdullah bin Zubair, ia merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa, karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi Muhammad dan ayahnya dalam awal hijrah dicari-cari oleh orang kafir Quraishi untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidup, salah satu dari sepuluh sahabat, Zubair bin Awam. Allah menambah keistimewaannya, karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi Muhammad. Beliau mengecup pipi dan mulutnya, hingga air liur Rasulullah s.a.w. memasuki rongga mulutnya, dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja, seluruh kaum muslimin, baik muhajirin atau ansyor. Menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil mengemakan tahlil dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata beberapa waktu sebelumnya orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan kabar bohong semata. Ibn Zubair hanya bisa bersama Rasulullah ketika hidup, hanya dalam masa kanak-kanak saja. Tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman. Sebagaimana kedua orang tuanya, ia berbayat kepada Nabi Muhammad ketika masih berusia 7 tahun. Dan beliau menerima bayatnya, padahal biasanya beliau tidak mau menerima bayat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi seorang ahli ibadah sebagaimana orang tuanya, dan sahabat-sahabat senior Nabi Muhammad lainnya. Kesehariannya banyak diisi dengan membaca dan mengkaji Al-Quran, serta sunnah Nabi Muhammad. Memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang panas karena rasa takutnya kepada Allah. Ketika sedang sholat, yakni saat sedang ruku dan sujud, tak jarang burung-burung darah bertengger di punggungnya tanpa sedikitpun merasa terganggu syalatnya. Saat kelahiran Abdullah bin Zubair, Rasulullah pernah mengibaratkan bahwa Ibnu Zubair ini seperti seekor domba yang dikelilingi harimau yang berbulu domba. Hari-hari berlalu, setelah Abdullah B. Zubair tumbuh dewasa, memang seakan benar apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah semasa ia baru dilahirkan. Ia tumbuh dewasa di mana para pemimpin Islam yang bijaksana sudah meninggal, bahkan halifah Ali pun meninggal dibunuh begitu juga putranya. Abdullah bin Zubair, berusaha menegakkan kembali panji-panji Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, karena ia merasa ahlak seorang Islam tidak lagi berada di masa itu. Akan tetapi perjuangannya itu mendapatkan perlawanan dari para pemimpin yang bangga dengan kekuasaan, gemar meminum alkohol dan hilang ahlak Islamnya. Meskipun dirinya mengaku pemeluk agama Islam, banyak rakyat-rakyat yang kelaparan, sehingga para pengikut Abdullah bin Zubair pun tergiur untuk mengikuti para pemimpin yang jalim tersebut dan memilih untuk meninggalkan Abdullah bin Zubair. Pengikut yang setia mendampingi Abdullah bin Zubair makin sedikit saja, tetapi yang justru dikhawatirkan Ibnu Zubair adalah keselamatan para pengikutnya tersebut. Ia meminta mereka untuk menyingkir saja, tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian. Sebagaimana teman-temannya yang lain? Mereka siap mempertaruhkan nyawanya asalkan tetap diizinkan untuk mendampinginya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Abdullah bin Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya, dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit. Ibunya ini memang wanita hebat, putri dari seorang sahabat yang hebat, istri dari sahabat yang hebat, dan dididik oleh seorang yang mulia dan hebat, Yait Nabi Muhammad. Karena perannya ketika membantu Rasulullah dan ayahnya ketika bersembunyi di Guasur, sebelum kemudian hijrah ke Madinah. Beliau memberikan gelar kepadanya Bzatun Nita Kain. Atas permasalahan putranya ini, Asma menyatakan, bahwa tidak sepatutnya ia memilih dan melakukan sesuatu, kecuali di atas jalan kebenaran. Tidak ada kamus menyerah dan mundur dari perjuangan hanya karena terlalu kuatnya musuh. Terlebih lagi karena terpikat oleh tawaran kenikmatan duniawiah. Sumbuh suatu kecelakaan besar dan menyimpang dari jalan yang dirintis oleh ayahnya, kakeknya, dan para sahabat yang telah gugur mendahuluinya. Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya, Wahai ibu, saya juga meyakini seperti itu, hanya saja saya khawatir, orang-orang Syam itu akan menyalip dan menyayat-nyayat tubuhku setelah mereka membunuhku. Memang, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya kalau jasadnya akan diperlakukan dengan sangat biadab seperti yang telah biasa mereka lakukan sebelumnya. Misalnya yang terjadi pada peristiwa Karbala dan Harah. Apalagi pemimpin pasukan Syam itu, Hajaj bin Yusuf yang terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan biadab, sangat jauh dari ahlak islami walau dia pemeluk islam. Namun, Abdullah bin Zubair memperoleh jawaban yang tidak tersangka-sangka dan sangat luar biasa dari ibunya, Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu tidak merasakan sakit walau dikuliti setelah disembeli, teruskan langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Asma hendak memeluk putranya tersebut untuk terakhir kali, tetapi tangannya menyentuh baju besi yang dipakai Abdullah bin Zubair. Segera saja ia berkata, apa-apaan ini Abdullah. Orang yang memakai ini, hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan, yakni, kesyahidan. Abdullah bin Zubair segera melepas baju besi tersebut kemudian berpelukan dengan ibunya. Asma mengucapkan beberapa patah doa sebagai pengiring dan penyemangat anaknya untuk terakhir kalinya. Ibnu Zubair beranjak menuju sisa pasukan yang setia mendampinginya, kemudian mereka menyerang pasukan Hajjaj dan terjadi pertempuran tidak seimbang yang akhirnya mengantar Abdullah bin Zubair dan pasukannya menuju gerbang kesyahidan. Dan seperti telah diperkirakan oleh Abdullah bin Zubair, Hajjaj menyalib dan menyayat tubuhnya yang telah kaku. Namun semua itu tidaklah menjadikannya tercelak, justru menambah kemuliaan dirinya di sisi Allah. Amin ya robbal alamin.